Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya sahabat TV bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya sahabat TV yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Oke subscribe gratis kok enggak bayar Nah kita kedatangan paket lagi nah disini tulisannya wajib diterima yang bersangkutan waduh ini tadi saya nerimanya pakai KTP tumben-tumbenan ya kita di segmen bookpark lagi kita mau bongkar paket lagi teman-teman ini lumayan besar paketnya harganya juga lumayan ya standar lah enggak terlalu mahal enggak terlalu murah ini handphone teman-teman ini dari infinix ya teman-teman pasti udah lihat thumbnailnya ini infinix hot 11 depannya aja udah hot pasti ini lumayan lah untuk harga segini gitu loh nah disini tulisannya wajib diterima dan bersangkutan dan ini wajib kita unboxing nah bagi teman-teman yang disering beli barang di marketplace yang biasain di video ini temen-temen biar kalau misalkan ada apa-apa kita ngeklaim garansinya itu gampang ya nggak usah lama-lama kita bongkar aja tuh paketnya ya ini dia temen-temen hot 11 seri hot ini lumayan laris di pasaran teman-teman karena harganya enggak terlalu mahal standar lah di harga 2 jutaan sebenarnya sih ini harganya 1 jutaan tapi ya kadang-kadang 1 jutaan itu lebih dekat ke 2 juta untuk harganya sendiri ini 1 juta 700 teman-teman 1 juta 750 lah kurang kurang lebih seri hot ini dari Infinix ini rilis itu bulan September kalau nggak Oktober ya tahun 2021 sekarang itu bulan April jadi kurang lebih udah hampir 6 bulan lah temen-temen dan ini masih dikategorikan sebagai handphone yang recommended di tahun 2022 jadi buat temen-temen yang lagi bisa nyari handphone harganya 1,7 temen-temen bisa lirik dari hot 11 ini kalau misalkan pengen yang lebih rendah lagi untuk bisa lirik dari hot 11 play jadi temen-temen saya pilih dua itu ada kekurangan ada kelebihannya untuk spesifikasi dasarnya ini hot 11 ini dia memorinya 64 ROM nya ya 4 GB RAM koneksinya itu sudah ada GPS WiFi Bluetooth baterainya itu 5200 kemudian dia operasinya udah Android 11 kamera depan 8 megapiksel kamera belakangnya itu 13 megapiksel jadi cuman satu ya yang inti kamera intinya di belakang kemudian ada prosesornya Hero G70 pastinya udah 4G displaynya 6,6 inch full HD jadi plus ya temen-temen resolusinya 1080x2408 pixel ya ini spesifikasi dasarnya nah langsung aja kita buka ya temen-temen ini dia tampilan handphone nya hot 10 oke sorry hot 11 ini device nya temen-temen ini warnanya itu silver wave ini keren banget sih jadi jadi dia lebih dominan ke biru ya biru ke silver atasnya seperti ini kita sambingin dulu kita lihat dulu paket pembeliannya itu ada tetap aja nah disini kita dapat sim tray bentuknya kotak kayak gini ya kemudian kita dapat USB type C tipe C 2.0 nah ini yang positif dari Infinix ya biasanya kan kalau Infinix dia masih pakai micro USB USB sekarang udah pakai tipe C ini charger dan Infinix nya disini nggak ditulisin ya berapa wattnya cuman disini keluaran 5V 2A ya kayaknya sih ini 10W terus kita dapet buku manual buku petunjuk kemudian kita dapat kartu garansi yang nggak pernah saya pakai selama beli handphone nah ini juga dari Infinix kita dapet screen protector ya ini tipis ya tapi ya seenggaknya dikasih lah terus yang terakhir kita dapet softcase ini temen-temen ini tebal banget sih ini ketebalannya kurang lebih 2mm jadi ini kelebihan dari Infinix biasanya suka dikasih screen protector sama softcase ya cuman nggak dikasih hatch free aja nah ini untuk device-nya ya ini device-nya temen-temen ukurannya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil ya ini seneng banget ini enak banget digenggam untuk layarnya sendiri ini 6,6 inch ini keren banget sih temen-temen bisa jadi rekomendasi untuk harga di 1,7 juta temen-temen bisa lirik Infinix oke kita ke desainnya dulu ini warnanya itu silver wave temen-temen jadi di Infinix itu ada pilihan warnanya itu ada silver wave, purple, emerald green, color black jadi temen-temen bisa pilih tapi yang saya pilih disini silver wave untuk desainnya sendiri dia cukup tipis ketebalannya itu 8,9 mili ya 9 mili lah ketebalannya kemudian untuk beratnya sendiri ini 201 gram ini nggak terlalu berat ini sedeng digenggaman juga ini enak nggak terlalu besar atau bongsor ya beda lagi kalau temen-temen pilih Infinix Hot 10 Infinix Hot 11 Play yaitu resolusi layarnya ini ukuran layarnya ini 6,8 inch jadi lebih besar Hot 11 Play untuk sisi bagian bawah disini ada speaker kemudian ada USB TPC 2.0 kemudian ada port audio jack lubang audio jack disini ada microphone kemudian sisi kanannya ada tombol power tombol volume up and down sebelah kirinya disini ada SIM tray ya temen-temen kita coba buka dulu ya dia udah support dua SIM sama satu kata memori jadi nggak usah khawatir kalau misalnya temen-temen kurang sebagai atasnya disini kosong ya untuk layarnya sendiri ini type tipenya itu IPS LCD 500 nits jadi cocok banget buat dipakai di luar ruangan apalagi di terik matahari ya jadi bisa kelihatan jelas lah kemudian 83,6 screen keyboard rasionya dengan resolusi 1080x2408 pixel full HD plus 60 Hertz nah ini kelebihan dari Infinix Hot 11 ya udah 60 Hertz kemudian udah full HD plus ya temen-temen kita kembali ke kamera belakang nah disini sebenarnya ada satu kamera aja temen-temen ya disini ada kamera utamanya 13MP kemudian disini ada kamera depth sensor aja dan disini sebenarnya cuma hiasan aja jadi sebenarnya kamera Infinix Hot 11 ini cuma satu jadi ini cuma hiasan aja ya untuk menekan harga mungkin ya jadinya Infinix masih kamera yang apa adanya untuk perekaman nya sendiri kamera belakang ini udah sampai bisa merekam 2K 30fps tapi satu lagi belum ada stabilizer nya pastinya untuk kamera depannya sendiri disini 8MP dual LED flash dengan perekaman maksimal videonya itu di 2K sama juga 30fps jadi disini ada LED flash temen-temen kalau misalkan bisa lihat masuk ke chipsetnya di Infinix Hot 11 ini chipsetnya itu Mediatek Helio G70 jadi ini sama kayak chipsetnya Infinix Hot 10 jadi udah lama ya chipsetnya dengan CPU dan GPU nya itu octa-core Cortex A75 sama A55 kemudian GPU juga pakai Mali-G25 jadi kalau misalkan buat dipakai main game ini udah cukup oke karena didukung juga sama baterai nya yang cukup besar kemudian untuk fiturnya juga udah ada gyroscope nya proximity akselometer tapi gyroscope nya sendiri ini kasih pakai gyroscope yang software ya temen-temen untuk speaker deh dua speaker di atas disini menyatu sama Irvis dan dibawah juga ada langsung saya nyalain ya tampilan awalnya seperti ini ya ya seperti ini tampilan awal dari Infinix Hot 11 temen-temen disini memang agak sedikit banyak ya software bawaan atau hardware nya tapi disini temen-temen bisa hapus kok sebagian aplikasi yang sudah terinstal di Infinix Hot 11 ini bisa dihapus jadi temen-temen tinggal atur aja kalau misalkan emang ada aplikasi yang nggak kepakai temen-temen bisa hapus kemudian kita masuk ke pengaturan kita masuk ke ponsel saya disini temen-temen nah base Android yang dipakai Infinix Hot 11 ini versinya versi Dolphin V7.6.0 dengan RAM 4GB 64 ROM nya dengan kamera depan 8MP kamera belakangnya 13MP dan ini udah pakai Android 11 pastinya ya temen-temen ya mungkin videonya sampai disini aja jadi buat temen-temen yang punya budget segitu temen-temen bisa lirik HP dari Infinix Hot 11 kalau misalkan emang temen-temen budgetnya lebih kurang dari 1,7 temen-temen bisa lirik Hot 11 Play akan tetapi dengan ukuran layar yang lebih besar dari Hot 11 ini terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati